Intro Meninggalnya Asrap Sinclair bikin geger Malaysia Ternyata Asrap bukan sosok sembarangan Ucapan duka terus mengalir atas meninggalnya suami dari penyanyi Bunga Citralestadi BSL Asrap Sinclair Asrap meninggal dunia selasa Pagi 18 Februari 2020 karena serangan jantung Tak hanya dari selebritas dan musisi Dalam negeri ucapan Bella Sukawa juga datang dari aktor asal Malaysia Bron Palari Dalam ucapannya Bron mendoakan agar Asrap beristirahat dengan tenang dan dilimpahkan rahmat Inna lillahi wa inna ilahi rojion Dapat perkabaran sedih pagi nih sahabat kita Asrap Danin bin Muhammad Sinclair Suami kepada Bunga Citralestadi telah meninggal dunia pada hari ini selasa 18 Februari 2020 Jam 4 lewat 51 menit di RS MMC kuningan Salam takziah pada selasa 18 Februari 2020 Selain brown ucapan duka juga membanjiri kolom komentar Instagram milik ayah dari Asrap Muhammad Anthony dan John Sinclair Diketahui Asrap adalah seorang aktor berkebangsaan Malaysia Pria yang lahir di London Inggris pada 18 September 1979 ini mulai dikenal luas sejak berperan dalam film Gold dan Gincu tahun 2005 Asrap kemudian menikah dengan BCL pada 8 November 2008 di Masjid Albina Senayan Jakarta Pasangan ini kemudian dikaruniai seorang putra bernama Noah Sinclair Asrap kemudian melanjutkan karir aktingnya di Indonesia dengan membintangi film Saus Kacang pada tahun 2008 Selain itu Asrap juga aktif berperan dalam sejumlah sinetron dan If TV Total sudah 13 judul sinetron yang ia bintangi sejak tahun 2008 hingga 2020 Mendiang Asrap Sinclair selama ini ternyata juga aktif berkegiatan sosial Menurut pengurus Yayasan Yatim Piatu Dalrahman Haji Ahmad Habib Yang melayat ke rumah duka di kawasan Wajatan Barat Jakarta Selatan Asrap merupakan donatur tetap di Yayasan itu Beliau ini adalah donatur tetap Yayasan Yatim Piatu Dalrahman Kata Ahmad Habib pada Selasa 18 Sudari 2020 hari ini Menurut Ahmad Habib Asrap sering datang mengunjungi Yayasan tersebut Tanpa memiliki jadwal khusus Sangat sering Setiap dapat rezeki apa beliau pasti datang Dan memberi rezeki ke kami Ucap Ahmad Habib Ahmad Habib juga masih bertemu dengan Asrap 2 bulan lalu Dan saat itu keadaannya masih sehat walafiat Dua bulan lalu kami masih selaturahmi ya Saat itu beliau sehat baik-baik saja tutur Ahmad Habib Di Yayasan itu sendiri terdapat 78 anak yatim Piatu BSL pun dikatakan sering datang berkunjung bersama putra semata wayangnya Noah Sinclair Kadang kalau ke tempat kami beliau juga membawa anaknya Imbu Ahmad Habib Sebelumnya diberitakan Asrap Sinclair meninggal dunia pada Selasa 18 Februari 2020 Pukul 4 lewat 51 menit waktu Indonesia bagian Barat Mulut manajer BSL Dodi Asrap meninggal setelah mengalami serangan jantung Asrap Sinclair itu dilahirkan di Coydon Inggris pada 18 September 1979 Sedang aktif di dunia hiburan sebagai aktor Asrap juga dikenal sebagai pengusaha dan investor Di berbagai bisnis Itulah guys terkait Asrap Sinclair Yang ternyata meninggalnya membuat sedikit geger di Malaysia Karena ternyata dia bukan sosok sembarangan Lalu terkait hal ini bagaimana guys Terkait sepak terjangnya Terkait apa yang Mimin sampaikan dari tadi Jangan lupa kalian komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton